tanda anda melakukan persentase ke semua orang bahwa ini sudah on ya terus ini orangnya yang sebelah sini ini 12 hello guys welcome back again to YouTube channel masih bersama saya tutor sukses tutorial tips dan trik yang membantu dalam kehidupan kawan-kawan Terima kasih telah mendukung dan support channel ini sehingga channel ini setiap hari semakin berkembang dan sukses kali ini saya yang membantu bapak ibu kawan-kawan sekalian yaitu seputaran Google Meet ya nih kalau kawan-kawan yang belum tahu cara membuat kelas online di Google Meet atau rapat online Google Google Meet lihat di video saya sebelumnya supaya kawan-kawan terbantu yang kedua saya sudah buat cara menambahkan orang lain di Google Meet kawan-kawan bisa juga lihat di video saya sebelumnya seperti ini sudah ada saya tambahin orang lagi ini percontohan ya punya adik saya ini bagaimana cara menampilkan persentase kita ya yang buat bingung masa kita buat kayak gini ya masa gini aja woi woi gitu ya jadi caranya adalah kita tambahkan persentase di sudut ini ya yang ini ya bisa didekatkan ya tanda tambah persentase setelah itu kawan-kawan klik seluruh seluruh layar anda ya nih setelah itu kawan-kawan klik layar ini klik layar yang ini yang saya kursor ini klik ini terus bagikan ya ini hasilnya akan seperti ini ya tanda anda melakukan persentase ke semua orang bahwa ini sudah on ya hasilnya akan seperti ini ya tanda anda melakukan persentase ke semua orang bahwa ini sudah on ya terus ini orangnya yang sebelah sini ini 12 kami cuman dua orang guys jadi contoh saya pilih ya saya pilih saya sudah ambil pilih berkasnya ya file yang mau saya buat presentasi contoh ya ini PN ID ya nanti yang muncul di layar dari Google Meet nya orangnya Google Meet akan seperti ini sama seperti apa yang di di desktop saya atau di layar HP saya nih ya Sorry agak-agak apa deh ya nih ya jadi seperti inilah kira-kira cara menampilkan persentase kita di Google Meet nah ya jadi cukup sekian dulu cara membuat atau cara menampilkan persentase kita di Google Meet dengan mudah supaya ibu-ibu terbantu dan cepat tidak perlu belajar-belajar mengutak-atik lagi Terima kasih telah menonton sampai selesai jangan lupa subscribe like dan dan komen dan share see you again bye bye bye